Jadi sudah ditentukan bahwa manajemen ingin imbalan investasi atau ingin IDI-nya adalah 20% dari hasil produksinya, hasil penjualannya. Jadi itu ada rumus persentase kenaikan adalah DI x investasi ditambah jumlah biaya usaha dibagi volume produk x harga pokok per unit. Sehingga persentase kenaikan adalah 8,95, harga pokok per unit 350 ditambah dengan kenaikan 8,95 sama dengan 31,33, maka harga jual per unitnya 381,33. Jadi kira-kira soalnya nanti berapa mungkin berapa harga jual per unit jika diketahui? Pertama harga pokoknya, kedua investasinya, ketiga unit yang diproduksi, keempat imbalan investasi, kemudian kelima biaya per tahun. Ditanya harga jual bisa keseluruhan atau bisa juga per unit, semacam itu. Kemudian itu 7 juta ya teman-teman, bukan 75 juta. Silahkan kalau di modulnya 75 juta dikoreksi lagi. Kemudian ada juga harga jual yang ditetapkan atas dasar permintaan. Harga jual ditetapkan tinggi rendahnya berdasarkan permintaan, walaupun harga produk sama, kualitas dan ukurannya sama. Jadi misalnya disini harga makanan di gedung pertunjukan, harga makanan dekat panggung 150 per meja, sedangkan harga makanan yang jauh dengan panggung adalah 100 per meja. Jadi kemungkinan itu makanannya sama, tapi harganya berbeda. Kenapa? Karena kemungkinan dari tingkat kenyamanan. Kita mau beli makanan yang jauh kan membutuhkan tenaga misalnya. Kenyamanannya kan kurang daripada kalau dibandingkan dengan kalau tempat makannya itu dekat, semacam itu. Maka yang jauh lebih murah dan yang dekat lebih mahal, semacam itu. Yang C atas dasar persaingan. Harga jual ditetapkan sedikit lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan harga jual pesaing. Oleh karena itu harga pokok mungkin berubah, karena kita akan menyesuaikan dengan pesaing. Kalau misalnya pesaing 1000, kita 950 misalnya gitu. Nah kalau kita menentukan harga jualnya segitu, kita bisa untuk mendapatkan laba yang sama, maka harga pokok mungkin berubah. Misalnya, misalnya awalnya harga pokoknya 700. Terus kita jual 1000. Eh si pesaing jualnya 950. Maka kita berkeputusan atau kita memutuskan untuk mengganti harga jual kita menjadi 900, lebih murah lagi. Nah maka tadi kan labanya kita 300 ya. 700 biayanya harga pokoknya dan kita jual 1000. Nah untuk tetap mendapatkan laba 300, harga pokok kita, kita turunkan menjadi 600. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian, ada juga kebijakan potongan harga. Jadi untuk bersaing dengan pesaing, kita mungkin akan melakukan potongan harga pada konsumen kita. Bisa dengan potongan kuantitas, potongan dagang, potongan musiman, potongan tunai, dan potongan kondisi. Oke. Ada juga kebijakan lainnya. Misalnya, melakukan komisi penjualan atau turun harga. Komisi penjualan itu uang balas jasa yang diberikan perusahaan dalam persentase tertentu dari volume produk yang mereka jual. Sedangkan turun harga, harga jual yang diturunkan kepada pembeli yang bersedia membeli dalam kondisi di bawah normal. Seperti itu. Mbak Muji, ada yang mau disampaikan? Kemudian, P yang ketiga adalah promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan komunikasi pemasaran untuk mengarahkan calon pembeli melakukan pertukaran. Promosi ini ada beberapa cara, yaitu dengan periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan publisitas. Beban yang ditimbulkan dari kegiatan promosi disebut beban promosi. P yang keempat adalah distribution, place atau distribution. Ini proses menyalurkan produk dari produsen sampai kepada konsumen atau pemakai industri. Jadi, pemakai konsumen itu ada konsumen akhir seperti kita, atau mungkin bisa juga pemakai industri. Jadi, diolah lagi, kalau di powerpointnya terlalu kecil, silakan teman-teman lihat di modulnya, halaman 4.9, gambar 4.2. Di situ ada gambar laba-laba, dan jaringnya, kemudian ada tanda-tanda lainnya. Kalau yang laba-laba adalah produsen, produsen atau penghasil produk. Kemudian yang bulat, bulat-bulat adalah agen. Agen merupakan perwakilan produsen. Sedangkan yang kotak, pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang yang dibelinya kepada pengecer. Kemudian ada kotak dan bulat, distributor industri adalah pedagang yang menjual barang yang dibelinya kepada pemakai industri. Sedangkan yang, oh ini bentuknya sana. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dibelinya kepada konsumen. Kemudian ini adalah gambar orang merupakan konsumen, pembeli atau pemakai akhir. Kemudian pemakai industri adalah pembeli akhir untuk berproduksi. Jadi dua macam konsumen, ada konsumen akhir semacam kita, ada juga konsumen industri semacam itu. Dari gambar ini, diketahui ada lima saluran distribusi pada pasar konsumen. Yang pertama, ada produsen ke konsumen langsung. Yang A, produsen langsung ke konsumen. Yang B, dari produsen ke agen, ke pengecer, baru ke konsumen. Yang C, produsen ke pedagang besar, baru pengecer, lalu konsumen. Kemudian, produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Dan yang E, produsen, pengecer, konsumen. Jadi ada lima macam saluran distribusi. Dari A sampai E, kita tahu bahwa yang paling panjang adalah yang D. Karena melalui berbagai macam saluran. Untuk menyampaikan atau untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan yang paling pendek adalah yang A. Karena barang atau produk dari produsen langsung bisa diberikan kepada konsumen. Macam itu. Kemudian, ada empat pilihan saluran distribusi pada pasar industri. Kalau tadi pada pasar konsumen, sekarang pada pasar industri. Yaitu, produsen langsung ke pemakai industri. Yang kedua, produsen ke distributor industri, baru ke pemakai industri. Yang C, produsen ke agen, ke distributor industri, dan ke pemakai industri.